Kalau Undang-Undang ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan, saya akan minta kepada DPR untuk bersama-sama merevisi Undang-Undang ini, Undang-Undang ITE ini. Masih ingat pidato Presiden Joko Widodo yang disampaikan di depan petinggi TNI dan Polri di Istana Negara 15 Februari 2021? Pernyataan yang tidak bulat itu, ada yang bilang setengah hati. Para pembantu Presiden di Kabinet Indonesia Maju menerjemahkan dengan cara-cara berbeda. Kapolri menergitkan surat edaran kepada personelnya dan alhasil virtual police dan virtual alert diaktifkan. Tujuannya memonitor, mengedukasi, memberi peringatan, serta mencegah masyarakat dari potensi tindak pidana siber. Sebulan berselang, seorang warga dengan inisial AM asal Selawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, diciduk polisi gara-gara mengomentari permintaan Gibran Raka Buming Raga agar final Piala Menpora digelar di Solo, Jawa Tengah. Menurut Kapol Restasolo Kombes Pol Adesa Frisiman Juntat, warga berinisial AM itu ditangkap lantaran tidak punya niat baik untuk menghapus unggahan komentar setelah diperingatkan melalui direct message atau DM. Ujung-ujungnya, warga sivil tadi digelandang ke kantor polisi. Masalah berakhir dengan permintaan maaf. Inilah tugas polisi virtual, mencegah masyarakat agar tidak terjerat kasus pidana siber. Saya menulis komentar, tahu apa dia tentang sepak bola, taunya cuma dikasih jabatan saja. Dengan ini saya meminta maaf kepada Bapak Gibran Raka Buming Raka dan seluruh masyarakat kota Surakarta. Soal menciduk atau menangkap warga yang diduga telah melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah masalah yang sensitif. Ini berkaitan dengan kebebasan berpendapat yang dijamin konstitusi. Terlebih, dalam surat edaran Kapolri 19 Februari, jajarannya diminta membedakan mana kritik, masukan, hoaks, dan pencemaran amapai. Aktif meneropong aktivitas warga di media sosial. Sejak beroperasi akhir Februari lalu, menurut catatan SafeNet, ada 125 pemilik akun telah ditegur polisi. Menurut Direktur Eksekutif SafeNet, Damar Junianto, tindakan polisi yang beroperasi di media sosial itu menyebabkan masyarakat takut berpendapat. Ini alarm tanda bahaya. Lonceng pendahuluan yang mengabarkan kebebasan berpendapat sedang dilucuti. Menjadi pejabat publik memang tak boleh punya telinga tipis. Dan Gibran Raka Buming Raga juga santai saja dengan komentar AM. Wali Kota Solo itu mengaku tidak melaporkan pemuda berinisial AM. Jadi, kalau begitu, siapa yang kelewat reaktif? Kepolisian Nasional atau Kompolnas mesti bertindak. Setidaknya mengecek kasus penangkapan terhadap pemuda AM. Kompolnas ingin tahu dalam kasus ini apakah proses sudah dilakukan dengan benar. Kami juga ingin mengetahui ini kan kaitannya dengan seseorang berkomentar di sebuah akun. Nah, apakah kemudian polisi langsung bertindak? Atau lebih dulu menunggu jawaban dari pemilik akun tersebut untuk menjelaskan? Amnesty International Indonesia lewat Direktur Eksekutifnya Usman Hamid mewanti-wanti jika badge awards jadi diberlakukan. Ini tak lain merupakan penghargaan kepada masyarakat yang aktif melaporkan dugaan tindak pidana di media sosial. Kebebasan berpendapat bakal makin tanggal. Penghargaan berupa bentuk lencana itu sebenarnya bertolak belakang dengan pernyataan Kapolri sendiri yang berjanji bahwa polisi akan lebih selektif di dalam menangani kasus-kasus undang-undang informasi dan transaksi elektronik. Sebab lencana itu bisa memberi insentif kepada masyarakat atau siapa saja untuk justru membuat laporan yang lebih banyak lagi. Jadi memang itu justru bertolak belakang dengan komitmen Kapolri dan juga bahkan Presiden yang menegaskan bahwa pemerintah ingin masyarakat menyampaikan kritik yang pedas. Dan tentu saja kalau misalnya masyarakat melihat ada orang-orang tertentu yang menyampaikan kritik secara kritis lalu ditangkap seperti kasus pemuda di Selawi atau bahkan orang yang melaporkannya diberi penghargaan itu malah justru akan menimbulkan situasi pelaporan-pelaporan yang lebih banyak lagi. Ketika pemerintah menyatakan pemerintah tidak pernah mengekang kemerdekaan menyatakan pendapat, pemerintah sebaliknya menjamin kemerdekaan berpendapat, tetapi angka kasus-kasus kriminalisasi terhadap pendapat yang sah itu terus berjalan. Salah satu yang terakhir adalah kasus di Selawi yang kritik wali kota yang kebetulan merupakan.